tarik sis siapkan sebuah burungan yang terbuat dari bahan karton dan jangan lupa jika ada penutupnya kemudian kita ukur dengan panjang 15 cm buatlah beberapa tanda dan kemudian hubungkan menggunakan garis sebelumnya kita buat lubang dengan panjang atau lebar karton 7 cm dengan lebar 1,5 cm dengan menggunakan cutter kita buang bagian tengahnya seperti inilah lubang yang dibuat selanjutnya kita potong sesuai dengan garis yang telah diukur tadi rapikan pada penutup gulungan kita akan mengambil tepi kanan dan tepi kiri potong menggunakan katar kedua bagian yang telah dipotong tadi kita hubungkan kembali menggunakan lem bakar siapkan kardus atau karton kita potong bulat karton tersebut kita rekatkan pada lubang yang telah dipotong tadi untuk bagian tepi kita beri dan bakar dan tutup untuk lubang karton bagian belakang siapkan juga kardus atau karton dengan panjang 15 x 8 cm kemudian kita bentuk tabung dan kemudian lem pada keliling lubang potong kecil sekitar 4 x 2 cm untuk kardusnya sebanyak 3 cm posisikan seperti pada video rekatkan pada bagian tepi tutup kita beri lem bakar kemudian kita pasang untuk bagian depan potong karton dengan panjang 6 cm satu saja kemudian di belah belah lagi rekatkan sebagai penahan menggunakan lem bakar posisikan seperti pada video sekarang pengeras suara untuk HP atau sound mini buatan sendiri sudah siap digunakan yuk kita lihat bagaimana hasil yang dikeluarkan suara dari HP setelah menggunakan pesehatan glutamount helped tester benar wam nik benar MI Intro Gimana setelah dan sebelum perbedaan suara sudah terbukti? Semoga video ini bermanfaat Jika kalian suka silahkan tekan tombol like dan share sebanyak-banyaknya Untuk pelanggan baru silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa lonceng Demikian video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh